Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Baik hari ini kita akan Memindahkan Bahan bonsai Sancang teman-teman ke Media Poceper Langsung ke Poceper saja teman-teman Kita Lihat teman-teman akarnya Sudah cukup lumayan Bagus Sudah cukup Panjang Akarnya teman-temanku semuanya Ini Bahan bonsai Sancang ini Saya semaikan di Polybag teman-teman Dan ini Bibit serut Saya akan tanam di Pot batu teman-teman Yang ada di sana Karena dia masih sangat kecil Batangnya teman-teman itu Pohon serut Dulunya itu Kecil Yang Tumbuh pada akar serut Namun saya lihat Saya pindahkan ke Polybag Bersamaan dengan Bahan Bahan bonsai Sancang Teman-teman Namun kita bisa lihat Perkembangannya itu yang Yang sangat cepat Atau Perkembangan Bahan bonsai yang sangat cepat Itu adalah Sancang teman-teman Ini dulunya Saya stack Teman-teman Dan bisa kita lihat Sendiri Hasilnya itu Sudah cukup besar Jadi nanti Saya akan taruh Atau Akarnya itu Di atas batu ini Teman-teman Nanti Agar Akarnya itu Bisa melingkar Di batu itu Jika nanti Sudah Akarnya besar Kemudian Tanahnya nanti Saya akan buang Yang kelihatan itu Nanti akarnya Teman-teman Baik teman-teman Sebelum kita Pindahkan Atau menanam Di Pot Ceper ini Kita Terlebih dahulu Membersihkan Atau Memotong Ranting Yang tidak Berguna Teman-teman Kita tes dulu Posisi Sebenarnya Yang bagus Yang pas Itu Bagaimana Teman-teman Jadi Saya ambil Kesimpulan Nanti Posisinya Seperti ini Ini Posisinya Yang seperti ini Akarnya Akarnya Nanti Melilit Ke batu Teman-teman Kita potong Dulu Kita potong Dulu Ranting Yang tiap Berguna Biar Bahannya Nanti Itu Jika Ditanam Tidak Tidak Terlalu Terlalu Bergerak Teman-teman Kalau ketup Angin Tidak terlalu Banyak Gerak Biar Pertumbuhan Akarnya Cepat Teman-teman Jadi kita Buang Ranting-ranting Yang tidak Yang tidak Berguna Kemudian Saya tanam Seperti ini Akarnya Saya akan Lilit Di Batu Yang Saya Sudah Siapkan Tadi Teman-teman Jadi Teman-teman Video ini Saya tidak Skip Saya tidak Percepat Biar Kita bisa Tahu Akarnya Itu Bagaimana Nantinya Peletakannya Atau Maksudnya Akarnya Itu Kita Nanti Lilit Di Batu Bisa Dilihat Tanpa Di Skip Skip Tanpa Di Percepat Teman-teman Setelah Akarnya Sudah Disusun Seperti Itu Teman-teman Kemudian Saya Timbun Dengan Media Tanah Kembali Teman-teman Jadi Semua Akar-akarnya Saya akan Tutup Dengan Media Tanah Kembali Teman-teman Saya akan Tutup Seperti Itu Biar Akarnya Itu Cepat Sehat Atau Cepat Sebur Teman-teman Kemudian Akar-akar Yang Di Atas Itu Yang Serabut Yang Kecil Saya Akan Rapikan Dengan Gunting Teman-teman Biar Tidak Terlalu Berseraka Di Atas Permukaan Medianya Nanti Teman-teman Oke Teman-teman Seperti itu Hasilnya Kemudian Saya akan Tutup Akarnya Di atas Batuh Dengan Media Tanah Biar Pertumbuhan Akarnya Itu Cepat Besar Teman-teman Jadi Akarnya Ini Tidak Ada Yang Rusak Hanya Ada Beberapa Yang Tidak Berguna Itu Kami Buang Kami Potong Namun Akar Yang Lainnya Itu Tetap Utu Teman-teman Saya Tidak Akan Potong Biar Tidak Apa Namanya Biar Cepat Pertumbuhannya Karena Jika Ada Akar Yang Terpotong Bisa Bisa Terjadi Pembusukan Di Dalam Akhirnya Menghambat Untuk Pertumbuhannya Nanti Teman-teman Jadi Kita Lihat Seperti Ini Hasilnya Saya Akan Timbun Semua Saya Akan Tutup Tanah Yang Ada Di Apa Namanya Akar Yang Muncul Saya Akan Tutup Dengan Tanah Semua Jadi Nantinya Itu Jika Sudah Tumbuh Subur Atau Sudah Pertumbuhannya Bagus Kemudian Akarnya Sudah Besar Maka Akan Saya Buka Nanti Medianya Itu Di Atas Sepatu Jadi Nanti Kelihatan Tinggal Akar Yang Melingkar Di Batu Yang Saya Gunakan Tadi Teman-teman Jadi Memang Durasinya Agak Panjang Karena Saya Tidak Skip Biar Kita Bisa Lihat Dari Awal Sampai Akhir Teman-teman Karena Biasa Orang Gagal Fokus Atau Gagal Paham Jika Kita Skip Videonya Oke Teman-teman Setelah Selesai Kami Timun Dengan Media Kita Akan Siram Air Secukupnya Saja Teman-teman Dulu Biar Tanah Itu Menyatu Jadi Kita Siram Secukupnya Saja Agar Tanah Itu Bisa Saling Menyatu Atau Melengket Tidak Berhamburan Teman-teman Jadi Akarnya Itu Tidak Ada Muncul Di Atas Permukaan Media Teman-teman Semuanya Tertutup Dengan Tanah Jadi Pertumbuhannya Itu Cepat Pertumbuhan Akarnya Itu Cepat Nantinya Apalagi Akarnya Itu Semuanya Utuh Oke Teman-teman Setelah Itu Saya Akan Merapikan Potongan 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 Ranting Yang Yang Tadi Saya Potong Memakai Gunting Teman-teman Jadi Saya Akan Repikan Dengan Pisau Agar Bisa Rapi Bekas Bekas Potongan Gunting Tadi Teman-teman Jadi Ini Saya Sudah Mengambil Pisau Saya Berhamburan Tadi Saya Gunakan Pisau Agar Kerapihannya Itu Lebih Bagus Dibanding Gunting Atau Pakai Tang Tadi Teman-teman Oke Teman-teman Ini Sepertinya Sudah Selesai Nanti Jika Sudah Tumbuh Akan Kami Kawat Yang Cabang Satunya Itu Teman-teman Oke Sahabat Bonsai Mungkin Video Saya Kali ini Cukup Sekian Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hobi Terima kasih Terima kasih Terima kasih.